Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pemirsa Banjarmasin Post bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kebupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini tengah digelar kegiatan Pesta Buah Mamigang yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak desa dari Desa Mamigang sendiri. Pada hari ini dari Panitia sendiri menyediakan sekitar ada 2.000 buah berduri ditambah juga dengan 4 kuintal untuk buah-buahan lokal dan termasuk juga ada beberapa buah yang cukup langka dan sulit untuk ditemukan. Dan perkiraan sendiri nantinya akan dikunjungi sekitar ada 1.000 lebih pengunjung karena memang ini diadakan secara besar-besaran diberitahukan kepada masyarakat warga Kabupaten Balangan khususnya untuk bisa menikmati buah ini secara gratis nantinya. Selain juga buah-buahan yang disiap persiapkan secara gratis dari masyarakat sekitar juga ada yang menjual buah-buahan dengan harga jelas yang jauh lebih murah daripada biasanya. Dalam kegiatan ini sekaligus diisi dengan rencananya untuk pembukaan obyek wisata Batarius. Ini jenis-jenis buah, buah dades, buah landur, tampirik, ini apa? Oh ini nih yang cukup langka ya, jadi disini sekaligus untuk memperkenalkan buah-buahan hutan atau buah-buahan lokal yang cukup jarang sebenarnya untuk ditemukan di pasaran. Ini merupakan salah satu atraksi yang juga ditampilkan yang pada saat kesempatan kegiatan pesta buah di desa Mamigang. Acara yang baru pertama dilakukan karena memang hasil alam yang rumpah meluah ini dan nulun berharap nantinya akan ada acara-acara mungkin bisa dimasukkan ke event tahunan. Mudah-mudahan ya, karena luar biasa acara ini menarik. Menarik pengunjung dari Kabupaten Balangan, dari Kabupaten Tetangga. Jadi saya memegang, dulu kalah siapa yang hendak mengikatkan janji suci ataupun Basawini buah pecaran pasti naik ke Batarius. Batarius itu adalah nilai serius bu, jadi salah satu seseorang ikut serius ke dalam ulunnya. Nah itu, itu dijuluki nama Batarius. Ini mu yang kami berharap suatu saat Batarius ini pasti dikunjungi orang banyak. Kami yakin, penuh hulu kami bangga dengan hari ini, kami bisa mewujudkan impian datu ninimu yang kami bahwa Petarius sudah bisa mendunia. Jadi untuk menjaga ketertiban agar tidak diberebut bagi para pengunjung, ini terdapat adanya jalan masuk di mana nanti akan masuk hingga 30 orang, makan sekuasnya, lalu keluar di jalan keluar yang sudah ditentukan, sehingga dia yang dijaga oleh buah anjaga dan tidak diperkenankan untuk membawa pulang. Jadi makan di sini. Dan sebagainya, artinya kalau bahasa kita jangan mau berangkat, buah-ibu ini cukup dicicipi di sini aja ya. Dari panitia sendiri, selain menyediakan buah-buahan yang rencananya akan dibagikan secara gratis, kepada para pengunjung dari masyarakat juga menjual. Pak, ini kan hampir seluruh kegiatannya sudah terlaksana. Bagaimana Pak, dari rangkaian tadi sampai akhir ini, menurut Pian apakah sukses dilaksanakan atau seperti apa? Pak, kalau menurut kita sukses dilaksanakan. Dari kebukaan, sambutan, bahkan arahan, sampai ke acara pagi buah gratis, sukses kita laksanakan. Ada koreksi dari Pian atau apa sesuatu yang ingin Pian benahi nantinya? Kan rencananya untuk dilakukan setiap tahun ya Pak ya? Koreksi dari Pian sendiri seperti apa? Rencana kita, event ini kita jadikan setiap tahunan, tapi yang perlu saya pikirkan dan saya merupakan, saya akan bikin tempat ini yang lebih baik lagi, tempat parkirnya, tempat galaknya, karena mengingat keuangan kontrol kita sangat sempit. Pak, kalau untuk yang wisata, batariusnya sendiri Pak, hari ini kan launching untuk dibuka. Bagi masyarakat ketika ingin ke sana itu memang dari pihak desa menyediakan tour guide seperti itu atau pengawalan atau seperti apa Pak? Kalau untuk bagi wisata, kita untuk batarius, kita sudah persiapkan ada ujik trail, tour guide, pasalitas makan, serta penginapan yang suadaya sudah kita persiapkan. Dengan biaya berapa Pak itu Pak? Untuk biaya kita bervariasi, tergantung wisatawannya paketnya mana, kalau misalnya paket batarius, kurang lebih tergait sama pengawasan itu 500 satu orang, sama 3 ujiknya. Tapi kalau untuk wisata keluarga di sawah, di sana cuma bayar 10 ribu saja. Pak, batarius ini kan menjadi sorotan juga ya Pak ya untuk salah satu wisata yang memang lagi dikembangkan gitu. Bapak boleh ceritakan sedikit nggak Pak, ketika wisatawan ingin menuju ke sana itu tuh proses berjalannya seperti apa Pak? Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau kita ke batarius itu kan dari desa ini kurang lebih satu jam punya trail, kalau titik satu itu di Dijanang. Nah setelah Dijanang itu kita akses jalan pakai jalan caki kurang lebih tiga jam. Nah setelah tiga jam itu kita sampai sudah di titik batarius. Oke, sejauh ini Pak sudah adakah Pak dari wisatawan mana seperti itu Pak yang untuk datang Pak? Sejauh ini sudah bermacam-macam wisatawan, kemarin untuk daerah mancanegara kita dari Australia kemarin. Sudah ada ya? Dari peneliti ya. Aku lupa peneliti dari mana, yang jelas dari luar negeri pernah meneliti ke batarius. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.